Pantai Menganti ini sangat populer sekali di wilayah Kebumen ini. Ini sekarang sudah mulai-mulai ada perbaikan-perbaikan. Terima kasih telah menonton! Pantai Menganti ini kondisi saat ini, disini juga sangat cepi sekali. Karena sama ya di lockdown semua, ini tidak ada pengunjung sama sekali yang datang. Jadi mematuhi peraturannya di lockdown semua disini. Saya ambil gambar ini hanya untuk hiburan saja. Pantai Menganti ini sangat populer sekali di wilayah Kebumen ini. Ini sekarang sudah mulai-mulai ada perbaikan-perbaikan. Dan dulunya ini hanya tempat istirahat bubuk-bubuk kecil saja. Tapi kesini-kesini sudah diperbaiki. Ini ada penghidupannya juga. Sudah ditambah penginapan. Kemudian ada warna-wahna playing fox juga ya. Sudah bagus sekali ini. Sudah mulai rapih, mulai bagus. Tapi ya tetap harus ekrawaspada karena untuk Pantai Selatan ini ombangnya sangat besar sekali. Nah ini sangat bagus ya. Empatnya indah sekali. Nah ini gubuk-gubuk kecilnya juga ada. Pantai Menganti merupakan sebuah pantai yang berlokasi di desa Karangduur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pantai ini merupakan salah satu pantai terindah di Jawa Tengah. Pasir pantainya yang berwarna putih serta terdapat panorama perbukitan juga tebing kares yang indah. Bentang alam berupa perbukitan memang sedikit menyulitkan untuk mengakses pantai ini. Sebelum mencapai pantai melalui jalan yang berlikaliku, meski demikian pemandangan tetap menakjubkan. Pegunungan khas yang indah berbukit kerucut, dan laut yang sesekali terlihat saat di atas jalan yang merayapi bukit. Pantai Menganti Pantai Menganti memang belum sepopuler pantai-pantai di Lombok dan Bali. Namun, jangan salah, keelokan pantai yang terletak kurang lebih 30 km dari pusat kota Kebumen ini dijamin mampu menyihir kamu untuk gak pulang ke rumah. Disebut-sebut sebagai Selandia barunya Indonesia, Pantai Menganti menyuguhkan banyak spot cantik nan Instagramable lo buat kamu. Penasaran seperti apa keindahannya? Yuk, simak ulasannya sampai akhir. 1. Keindahan Pantai Menganti dari atas tebing Ketep Widadari Diapit oleh tebing kares yang tinggi mengjulang bernama tebing Ketep Widadari, Pantai Menganti bisa kamu nikmati dari salah satu tepi tebingnya. Tebing ini menjadi satu-satunya jalur kendaraan wisatawan yang ingin sampai di tepi pantai menganti. Sebelum kamu benar-benar sampai ke lokasi pantai, kamu bisa berhenti sejenak di spot ini untuk merekam salah satu surga tersembunyi di selatan Kabupaten Kebumen. 2. Hamparan Pasir Putih di sepanjang Pantai Menganti Spot cantik berikutnya tentu saja Pantai Menganti itu sendiri. Pantai berpasir putih yang dihiasi oleh bebatuan karang berbagai ukuran pasti akan langsung menggerakkan hasratmu untuk bersuafoto. Bagi kamu yang membawa anak, Pantai Menganti sangat cocok sebagai wahana bermain pasir dan ombak untuk mereka. Bila beruntung, kamu juga bisa menjumpai beberapa biota laut seperti kepiting dan ikan-ikan kecil. Tebing Ketep Widadari Tempat kamu melihat Pantai Menganti dari atas tadi bisa kamu nikmati dengan leluasa dari spot ini. Berdiri megah, Tebing Ketep Widadari menjadi pemandangan yang makin membuat memukau panorama Pantai Menganti. 3. Jembatan Merah Masih berada di kawasan Pantai Menganti, Spot jembatan merah bisa kamu datangi dengan menaiki shuttle bus yang disediakan oleh pengelola Pantai Menganti. Sattel bus ini gratis, Loh. Kamu tinggal menunggunya saja di halte yang sudah disediakan. Perjalanan ke jembatan merah ditempuh dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. Disebut jembatan merah karena jembatan yang berdiri di atas batu-batu karang ini memang berwarna merah menyala. Dari sini, kamu bisa melihat kemolekan pantai menganti dari sisi yang lain. 4. Uluhan gazeba di tanah berbukit Gak jauh dari spot jembatan merah, kamu bisa menemukan banyak sekali gazeba yang didirikan di atas tanah berbukit. Gazeba-gazeba ini bentuknya gak terlalu besar, tapi sangat nyaman buat kamu untuk bersantai sejenak menikmati semilir udara pantai yang menyegarkan. Kalau kamu membawa bekal makanan atau minuman, bisa banget lo disantap di gazeba ini. Tarif penyewaan gazeba ini sekitar 10 ribu rupiah. Setelah membayar, kamu bisa leluasa bersantai di bangunan beratapkan jerami ini sepuas M. 5. Bukit Sigatel Rupanya, tanah berbukit di mana gazeba-gazeba tadi berdiri bernama Bukit Sigatel. Bukit ini tampak tidak terlalu tinggi, sehingga jika kamu suka mendaki, puncak bukit ini bisa kamu capai dengan sangat mudah. View dari atas Bukit Sigatel tentu gak perlu ditanyakan lagi keindahannya. Sejauh mata memandang, perpaduan birunya samudera India, langit, awan dan perbukitan menjadi bentangan alam yang bikin mata agak bergedip. 6. Tanjung Karangbata Seperti halnya wisata ngelanggeran di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, Tanjung Karangbata di komplek wisata pantai menganti juga merupakan salah satu jejak gunung api purba di pesisir selatan Pulau Jawa. Dari area sekitar Tanjung Karangbata, kamu bisa mendapati panorama yang sangat indah, terlebih saat sunset menjelang. Perahu-perahu nelayan yang hilir mudik dari dan ke arah pantai menganti juga menjadi pemandangan yang apik dari spot ini. 7. Lembah Menguneng Bersisian dengan Bukit Sigatel, Lembah Menguneng menawarkan panorama bukit dan lembah berwarna hijau yang beradu dengan bentangan samudera India. Di lembah ini tersedia pilihan homestay yang bisa kamu pakai untuk menginap. Kapan lagi menginap di pinggiran pantai seindah lanskap kawasan pantai menganti kalau bukan di homestay dekat lembah menguneng? 8. Atraksi Sepeda Gantung Mau menambah koleksi galeri foto traveling kamu? Jangan lupa menjajal naik sepeda gantung yang ada salah satu tepi pantai menganti dan di dekat lembah menguneng. Menaiki sepeda gantung ini kamu perlu bayar 20 ribu rupiah. Duduk di atasnya, kamu bisa mendapat foto instagenik untuk melengkapi akun Instagram kamu. 9. Sensasi Naik Balon Udara Selain mencoba atraksi naik sepeda gantung, keseruan lain yang patut kamu jajal di pantai menganti adalah naik balon udara. Balon udara yang terletak di samping tebing Ketep Widadari, tepatnya di lereng bukit pereng putih ini memang gak terbang bebas di udara, melainkan hanya bergerak naik turun. Meski begitu, sensasi menaiki balon udara di pantai menganti ini sebaiknya gak kamu lewatkan. 10. TPI Pantai Menganti Terakhir, ada spot TPI atau tempat pelelangan ikan di sisi timur pantai menganti. Lokasinya tepat di ujung jalan raya. Pantai menganti sebelum berbelok ke kanan menuju area parkir kendaraan. Meski hanya TPI, namun puluhan kapal nelayan berwarna biru yang tengah bersandar di pinggir pantai ini menjadi spot menarik untuk diabadikan. Sempatkan juga untuk membeli hasil laut yang dijual di sini, ya. Wah, seru banget kan ke 10 spot cantik yang ada di pantai menganti ke bumen. Sepertinya kamu sudah siap bikin agenda untuk liburan ke pantai menganti. Terima kasih telah menonton video ini dengan fulgurasi semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya. Sampai jumpa.